Pasti kalian udah tau kalo Nadiemah Karim dijadikan Menteri sama Pak Jokowi. Sadar gak sih kenapa seorang pengusaha kok malah dijadikan Mendikbud? Sadar gak sih kenapa orang yang tak pernah terlibat dalam dunia pendidikan kok malah jadi Menteri Pendidikan? Coba sekarang jujur deh, kita ini sekolah biar apa? Gue jadi pinter, gue jadi ilmuwan, gue jadi pilot. Alah bullshit itu semua. Kita ini sekolah ya biar bisa cari duit banyak, ya gak? Ngaku aja deh gak usah munafik. Kalo kalian masih ada yang ngeyel, coba saya tanya. Pilih mana? Sekolah tinggi-tinggi, punya titel bergengsi, lalu kerja, gak kaya-kaya? Atau gak sekolah, gak punya titel bergengsi, tapi duitnya banyak? Lempar saya ke jurang kalo ada yang pilih pilihan pertama. Jadi sekolah itu penting gak? Kalo tujuan sekolah adalah untuk cari duit, liat tuh sekeliling kalian. Ada gak yang katanya berpendidikan, tapi motor aja masih nyicil, mobil aja masih nyicil, semua-sema masih nyicil. Ngeluh gak punya duit, gajinya 10 koma, tiap tanggal 10 udah pada koma. Halah, padahal mereka semua itu dulunya para juara di kelasnya, para praigelar sarjana. Tapi kok masih pada sengsara ekonominya? Jadi sekolah itu penting gak? Sekolah itu gak penting kalo para guru masih memarahi siswa yang nilai ipannya jelek, padahal bakatnya ada di seni musik. Sekolah itu gak penting kalo para guru lebih sering menyalahkan daripada mengapresiasi. Sekolah itu gak penting kalo para guru masih mengajarkan materi yang gak digunakan di kehidupan nyata. Jadi nih ya, kita selama bertahun-tahun, sekolah biar bisa nyari banyak duit. Tapi gak pernah diajarin tuh caranya ngasilin duit, malah diajarin rumus integral gak jelas. Ya gak? Kalaupun ada materi kewirausahaan untuk jualan, ya ngajarin bukan pengusaha. Lah ya gimana bisa sukses cari duitnya, om pengajarnya teori doang. Jadi bisa nangkep ya, kenapa Nadima Karim jadi Menteri Pendidikan? Coba share di kolom komentar pendapat kalian.